Halo guys, balik lagi sama gue Janitra dan kali ini gue mau bahas soal patch note 3,2 update spiderman homecoming yang baru aja jadi spekulasi gue soal update ini berdasarkan patch note sebelumnya sorry kalo suaranya rada di lag kualitasnya karena ini cuman pake earphone, biasanya gue pake microphone oke, langsung aja kita liat ini udah keluar patch note nya di mobi room lo bisa liat videonya, ada trailernya ada skill-skillnya keliatan beberapa di video itu nonton sendiri ya jadi ada 6 karakter baru, 6-6 nya ini musuhnya spiderman jadi 6-6 nya ini villain yang pertama ada vulture, vulture ini speed karakter speed dan dia ini cuman bisa didapetin dari shifter nya special mission si update spiderman ini jadi 6 biji ini ada special mission nya baru dan vulture nya ini kayak gwenpool atau inferno jadi dia shifter semi premium karena lo gak bisa pake selektor tapi lo bisa pake daily bio yang 20 per hari itu buat dapetin biometriknya vulture jadi dia semi premium karena dapetnya cuman bisa dari shifter atau daily bio oke, vulture leadership nya standar dan pasif star satunya tuh bercanda 10 ignore defense tier 2 nya lumayan pasifnya karena lo nambah bonus damage dan skill damage kemudian ada guaranteed dodge 30% dan guaranteed critical rate skill nya kalo gue liat skill 2 dan skill 3 nya ada DOT nya ada damage over time cuman skill 1 nya gak ketahuan kayak gimana skill 4 nya juga gak ketahuan skill 5 juga gak ketahuan kayak gimana tapi gue nebak sih karena dia gak punya immune invincible atau heal kemungkinan besar dia bakal punya banyak banget iframe ditambah sama guaranteed dodge 30% sebagai pertahanannya dia kemudian ada rhino rhino ini gak premium deh jadi bisa pake selektor farmable banget leadership ignore dodge dan dia bakal kayak karakternya defensive banget kalo diliat dari statnya ya dia ada decrease all damage receive 5% pas tier 2 itu jadi 20% dan kemudian ditambah super armor dan juga all defense kemudian tier 2 nya juga nambahin all attack, all speed, critical rate, dan chance to penetrate barrier effect, DLL jadi itu kayaknya lebih kepake buat pvp karena biasanya ada barrier gitu-gitu kalo gak pvp ya ada X, no, no, restrict, atau FFA dan kita akan gak bisa turunin rhino yang combat ini ke FFA atau blast karena pasti dia FFA kalah lah sama karakter-karakter kayak Dr. Strange atau Sharon Rogers dan blast dia gak bisa turun jadi dia karakter pvp banget gue liat mungkin buat AC atau AT kemudian skill 1 gak ketebak skill 2 nya ada shield jadi itu oke defensive lagi skill 3 nya nambahin physical attack skill 4 nya gak ketawan dan skill 5 nya stun jadi gue rasa ini bakal bagus banget hit karakternya buat shadow lane atau mungkin AT buat AT masih gak tau sih kemudian ada Sandman Sandman ini animasinya keren buat kalo lu liat trailer yang di atas itu tadi leadership nya all defense biasa aja dan kemudian passive tier 1 nya ini lucu karena dia ada 55% chance untuk mendapatkan 100% chance buat immune jadi ketika lu kena hit bakal ada RNG nya atau ada random number atau kesempatan sebanyak 55% untuk mendapatkan immune terhadap physical damage selama 5 detik jadi gitu ketika lu kena hit ada 55% kesempatan untuk si Sandman ini immune dari physical damage selama 5% yang mana dia bisa immune dari serangannya frostbis di ABX combat villain asalkan serangannya yang pukulan atau yang gebrak tanah atau yang gesrek gue kurang tau yang teriak sama S itu physical damage atau energy attack cuman mayoritas sih frostbisnya emang itu sih emang physical damage dan semoga aja dengan immune ini dia gak kena silence ya tapi kembali lagi tuh pake chance jadi gak 100% lu bakal selalu immune karena ada 55% nya itu dan semoga dengan immune itu jadi gak kena silence ya kemudian tier 2 nya standar nambahin damage sama ngurangin damage receive skill 1 2 gak ketauan 4 juga gak ketauan kayak gimana tapi skill 3 nya ada super armor dan all defense super nice nambahin attack dan defense juga dan skill 5 nya kembali lagi pake kesempatan 50% chance to immunity to all damage kalau yang tadi pasifnya physical damage ini buat all damage tapi sekali lagi pake chance 50% kemungkinannya mungkin nambah sih ini berdasarkan skill nya skill level nya semoga aja cuman gimana ya terlalu banyak RNG nya untuk mendapatkan immunity nya jadi gak kayak karakter kayak Dr. Strange atau Sharon Rogers yang lu pecat skill dan kemudian lu immune fix pasti immune gak bakal kena damage kalau ini lu masih harus bermain di ke randomannya jadi kita harus lihat besok saya main ini bisa gantiin karena siapa gak di combat text kemudian dari Crafton di Hunter yang ternyata speed gue kira bakal jadi combat leadership nya nambah critical damage kemudian pasif tier 1 nya decrease all defense 5% stack sampai 25% oke tier 2 nya nambahin ignore dodge 20% garnet critical rate 25% dan nambahin skill damage dan bonus damage jadi so-so oke not bad not good skill 1 nya gak tebak gimana skill 2 nya bind itu crowd control yang bagus buat shadowland skill 3 dan 4 nya gak ketahuan kayak gimana dan skill 5 nya stun jadi ini kayak karakter shadowland banget dan gak bakal kepake dimana-mana lagi paling ya udah ace sama shadowland kemudian ada lizard leadership 5% physical attack jadi kalau bintang 6 full mastery mungkin 30% pasif tier 1 nya menarik recover 3% naik sape selama 2 detik tapi cooldown nya 5 detik jadi jangan ngarepin dia se-op gwen pull atau wolf ring heal ya mungkin mantis ya mantis seginian kalau masalah heal ya kemudian tier 2 nya standard skill 1, 2, dan 4 nya gak ketahuan kayak gimana skill 3 nya increase attack speed 2,3% increase physical attack jadi itu buff skill 3 nya dan ada damage nya oh dia pake poison damage ya jadi menarik akhirnya selain green goblin ada juga yang pake poison tapi cuma 1 skill yang pake poison kemudian skill 5 nya decrease all damage receive 5% increase all attack all speed dan critical rate increase character size jadi mereka main di character size nya banyak juga nih ya memang gue rasa karakternya gak bakal kepake-pake banget mungkin buat shadowland sama ace doang jadi kayak yang paling buruk sih dari update ini craven sama lizard sementara yang lainnya masih lumayan menarik misterio juga bagus animasinya di trailer leadership skill cooldown oke pasifnya ada silent activation rate when attacking oh jadi dia tiap 10 detik bisa nge-silence enemies jadi itu bakal kepake banget sih buat ace karena debuffer itu gak terlalu banyak sementara hero yang bisa nge-debuff tuh banyak banget pasif R2 nya increase mind damage oke dia pake mind damage increase all attack all defense all speed ada summon nya juga oke nice skill 1 2 gak ketauan gimana skill 3 nya summon ya pake cloning tapi rendah banget 30% paling clone nambah juga jadi 45% ya oke skill 4 nya ini RNG juga jadi gak tau ngeluarinnya parachute bomb minion atau meteor tapi kayak damage nya sih stabil tapi kocak aja sekarang sekarang lu nyerang aja pake RNG gitu skill 5 juga gak tau kayak gimana tapi kalo liat animasinya sih keren banget sandman, lizard, rhino, misterio dan craven bisa dapetin dari special mission baru dan vulture cuman dapet sebagai enemy shifter di special mission yang menghitung atau 20 daily biometric oke ada 3 uniform baru dan ini keren banget uniformnya kayaknya wajib beli di ketiganya venom, anti-venom bonus uniformnya oke banget 15% max hp ketika di hit dan untuk all allies jadi gak cuman buat dia doang jadi kayak Groot kayak tier 2 nya Groot tapi gulanya 20 detik Groot itu 15 detik kalo gak tau lah dan Groot kayaknya lebih banyak di heal ya kemudian ada uniformnya vulture increase damage deal to superhero 25% oh itu nice banget kemudian ada spiderman increase dodge rate 25% cuman seperti yang kita ketau uniform biasanya kita beli karena ada perubahan skill dan bukan terlalu karena uniform bonusnya tapi ini kalo dari uniform bonusnya sih 3-3 nya oke jadi kalo skillnya lebih oke lagi pasti worth buying banget dan kalo kita liat trailer sih spiderman keren banget skillnya venom juga keren banget skillnya paling vulture yang kita gak tau ya karena kita gak belum pernah nyobain vulture yang biasa kayak gimana tapi kemudian misal gue bakal beli 3-3 nya dan ada character improvement jadi mereka nge-revamp atau ngebagusin nge-buff spiderman dan ironman ini banyak banget tapi intinya si spiderman ini ditambahin banyak iframe dan ini beda-beda tapi uniform jadi dia di skill 3 dan skill 5 ada tambahan iframe kemudian ada extra damage sementara buat ironman juga ditambahin iframe kayak skill crash landing iframe the one-off iframe missile barrage iframe dan damage nya juga increase gue gak tau nanti akhirnya jadi kayak gimana tapi kalo ngeliat kemarin black widow sama kapten america di revamp jadi bagusan gue expect mereka juga ada di level si black widow atau kapten america setidaknya bisa kepake lebih reliable buat shadowland si ironman atau buat ace karena sekarang kapten america bisa dipake di shadowland dan reliable banget buat ace new special mission oke jadi kita udah punya 3 special mission ini pertama kalinya ada 3 special mission barengan dan ada quest pack nya jadi gak usah takut ya yang belum kelar inhuman 1 inhuman avengers karena lo tetap bisa farming mereka ada quest pack nya gue gak tau quest pack nya dia bakal dapetin apa kadang itu kan dapet dormamu yang gitu ada dapet air 2 tiket sama gold atau apa gue gak tau ini reward nya apa quest pack nya gini cuma 17 misinya yang lain 20 mission tapi yang pasti gak ada native tier 2 diupdate ini jadi kita harus liat nanti quest pack nya dapetnya apa world boss ultimate akhirnya keluar juga world boss ultimate nya ebony dan super giant jadi tinggal Thanos yang belum keluar ya ini makanya hari jumat dan hari sabtu masih sama masih ebony mau gue expecter kalau Thanos udah rilis WBU nya nanti hari sabtu jadi punyanya Thanos dan mungkin sunday tetap all bosses karena kalau Thanos infinity dibikin WBU kayaknya terlalu gila aliens conquest improvements ini yang gue suka banget ini basically lu bisa manage karakter lebih gampang yang gue suka disini karena akhirnya class 1 atau kelas 1 member kelas 1 bisa menggunakan aliens buff atau aliens kill jadi kayak nge shield nambahin moral boost atau ngebomb akhirnya bisa dipake sama kelas 1 jadi gak harus leadernya bangun di 3 sesi atau password si leader di oper-oper di aliens tapi sekarang bakal ada 4 orang yang bisa pake alien skill 3 kelas 1 dan 1 leader jadi ini jauh lebih enak dan kemudian semua member bisa apply buat aliens conquest jadi karena leader gue atau yang pegang leadnya software yang itu suka lupa apply jadi kadang-kadang kita rada pandek sampai last minute tapi ini bagus quality of life improvement banget dan kemudian new user improvement gue gak bakal terlalu ngerti ini karena ini gue udah 2 tahun yang lalu kali gue dapet begini cuman kayaknya lebih keren sih animasinya dan hero's journey journey of growth gue juga udah gue gak pernah dapet ini cuman kayaknya mereka bikin lebih bagus gue suka sama other changesnya jadi perubahan-perubahan kecil kayak nomor 1 red dot di notifikasi assemble point dihilangin kalau lo dapet kalau udah ngerima 1500 point kemudian co-op dia otomatis ngambil progress reward kalau lo suka begitu dan kemudian nomor 3 mkaran phoenix feather mereka gak ngelapus limitnya tapi sekarang sebenarnya lo kalau beli dan kemudian lo claim saat lo belum menyentuh limit lo bisa nembus di atas limit kemudian nomor 4 bagus banget akhirnya bisa pake clear ticket buat tracking mission x-man kemudian bisa pake view mode di epic questnya x-man itu gak penting sih dan kemudian lo bisa ngeliat di tracking mission lo udah kelar berapa biometrik lo gak perlu masuk ke dalam misinya nomor 7 karakter rank scoring has been modified gak ngerti gue itu gimana jadi kayak sistem rankingnya berubah karena yang kemarin rada kacau kayak lo kalo punya OBS double IGB itu poinnya gede banget padahal gak penting double IGB satu aja plus start line lebih bagus kemudian nomor 8 notifikasi alertnya lebih banyak kalo dulu kan kayak alert on atau off sekarang bisa per mode kemudian nomor 9 screennya berubah screen biosator nomor 10 ada nama karakter sekarang disini nomor 11 lo bisa download game size-nya berdasarkan misi yang lo ingin mainkan jadi kayak gue kayak udah gak pernah main story mission 1 sampe 8 lagi kecuali pake clear ticket jadi kayak gak perlu download game datanya buat itu bisa ngurangin size nomor 13 mission status board bisa di sorting oke nice nomor 14 gue suka banget akhirnya ISO 8 booster bisa di stackable jadi kalo selama ini lo kesel karena si ISO booster itu yang warna merah yang buat upgrade ISO doang ngabisin space inventory lo sekarang mereka stack jadi yang nintang 5 dihitungnya cuma 1 space doang jadi gak numpuk banyak ngambil ngabisin inventory nomor 15 pop up menu dirubah pop up menu VIP oke nomor 16 band karakter timeline berubah X-Men bisa di band katanya walaupun gue gak yakin bakal di band X-Men dalam waktu dekat leadershipnya Ruh dirubah dari chance immunity all damage berubah menjadi all defense banyak yang gak suka tapi sebenernya rock itu gak penting banget leadershipnya karena itu cuman buat 1 hit doang immune deh jadi kalo dia kena hitnya Proxima skill 5 gitu misalnya yang immune dia cuman 1 hit doang sisanya masuk juga damage nya 18 first clear nya dinaikin jadi dapet 5 Iron Man Black Widow dan Captain America bintang 5 oke biasanya bintang 4 kali ya nomor 19 dikasih tau sekarang kalo lo pake tiket gak bisa jadi newbie gak bakal nanya nomor 20 ini lah inilah gak penting minimum banget gak signifikan perubahannya nomor 21 Miss Marvel diubah spesies dari human ke inhuman dan Hulkling diubah dari human ke alien oke jadi intinya sebenernya update nya dia nambah 6 karakter 3 uniform special mission baru dan sisanya ini quality of life improvement banget hal-hal yang selama ini kita keluhin dibenerin dan hal-hal yang suka mengganggu hal kecil hal kecil yang mengganggu dibenerin gue suka update tapi paling 2 minggu bosan karena gak ada game mode baru dan ini karakternya gue gak ngeliat ada yang OP banget mungkin nanti ujungnya ada yang kepake tapi so far sih gue gak melihat ada yang game game breaking ya kalaupun ada yang bisa ngeganti kayaknya gak bakal berjalan lama gue penasaran sama uniformnya spiderman gak tau bisa gantin kit kaijo apa enggak venom anti-venom ini seharusnya dia menjadi hero gak jadi villain jadi gue gak yakin dia bisa gantin carnage mister yo mau sebagus apapun dia blast jadi saingannya berat harus launchin on rogers dan doctor strange lizard dan craven menurut gue biasa sandman punya potensi buat ngelain carnage tapi harus ngeliat lagi besok rhino karakter pvp banget dan vulture mungkin bagus tapi si speed villain itu gak ada tempat di game karena yang kepake speed hero jadi paling untuk ujungnya si vulture ini kepake buat shadowline sama acea doang yang mainnya itu banyak banget pilihan hero buat itu kayak jadi gitu menurut gue soal update nya update nya besok hari rabu jam 6 sampe jam 1 siang maintenance nya jadi jam 1 siang baru bisa main update 3,2 nanti gue bahas lebih jauh lagi besok kalau update nya udah rilis tapi so far gitu update nya atau patch note nya gue suka karena quality of life improvement nya banyak tapi kita bakal cepet banget bosan sama update ini oke thank you udah nonton video sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati